Hal itu disampaikan Momon Faulanda Adinata dalam kesempatan sesi video conference atau VidCon bersama Tanjung Pinang TV dalam siaran Datak Tanjung Pinang pada Senin malam kemarin. Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan ini, dirinya selaku wakil rakyat banyak menerima aduan langsung dari kalangan masyarakat terkait kebijakan program Kartu Kendali di Tanjung Pinang yang dinilai masih kaku dalam penentuan kelompok sasaran pelanggan atau penerima program. Meski begitu, Momon mengaku tidak menolak kebijakan Wali Kota Rahmat tersebut, dirinya selaku Komisi 2 DPRD Tanjung Pinang yang bermitra dengan Desper Daging selaku leading sektor program tersebut, sebelumnya telah memberikan saran masukan agar sasaran program lebih fleksibel lagi, diantaranya seperti kalangan pekerja honorer atau tenaga harian lepas instansi pemerintah agar bisa diperbolehkan sebagai pelanggan gas LPG bersubsidi 3 kg. Kota ini, kuota kita itu kan tidak terserap semuanya, hanya 50% dari kuota yang ditetapkan oleh Pertamina, dan dengan adanya kebijakan ini, kuota kita hanya terserap hanya 50% saja. Ya, dan kami dalam hal ini sangat berharap kepada pemerintah, dan intinya adalah masukan yang masukan kepada Desper DPRD, dan itu sudah kita sampaikan melalui forum rapat kerja kemarin itu, Komisi 2 bersama pihak-pihak terkait tersebut bahwa kami sangat mengharapkan pemerintah Kota DPRD lebih fleksibel lagi dalam rangka menetapkan penerima subsidi daripada LPG tabung 30 gram tersebut. Momon juga mengungkapkan bahwa dari pengecekannya langsung di lapangan, serta informasi dari pihak Pertamina dan Hiswana Migas, pasca dilakukannya penambahan kuota tabung gas LPG sepanjang bulan Januari 2021 lalu, ternyata yang terserap hanya 50% saja. Menyikapi hal itu dirinya meminta pemerintah lebih menyempurnakan dasar aturan yang sudah dibuat, yakni melalui perwako nomor 82 tahun 2020.